Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Ahmad Harian Syair dengan NPM 2010-01-0315 Kelas 4A Non Regular Banjarmasin Fakultas Tengah Lagi Informasi Jurusan Teknik Informatika Nah jadi pada kesempatan kali ini Saya akan membuat Sebuah permainan Pada aplikasi Scratch Yaitu nama permainannya adalah Menangkap Hantu Nah jadi permainan ini Ketika kita jalankan Kita akan mengklik si hantu ini Dan berapa banyak si hantu Yang kita dapatkan Dalam waktu yang akan Kita tentukan nanti Jadi misalnya Waktunya sekitar 20 menit Nah selama 20 menit itu kita akan Mengklik hantunya Dan dapat seberapa banyak Oke Nah bagaimana sih Cara proses pembuatannya Baik Kita akan langsung saja ke caranya Yaitu yang pertama adalah Tentunya kita sudah menginstall Aplikasi Scratch nya Nah disini Saya menggunakan aplikasi Scratch Scratch 3 maksudnya Jadi saya tinggal membuka Yaitu dengan cara mengklik 2 kali Oke maka dia akan muncul Seperti ini Nah dan sampai disini Pertama-tama yang akan kita lakukan Adalah kita akan Memunculkan atau membuat Sprite nya terlebih dahulu Nah disini Saya sudah Membuat Sprite versi saya sendiri Yaitu Hantu-hantu ini yang akan Kita Saya masukkan maksudnya Ke dalam Aplikasi Scratch ini Hantu yang berbentuk Seperti Hantu case seperti ini Nah setelah Kita masukkan Karena ini terlalu besar Mungkin akan saya Kecilkan terlebih dahulu Pada menu size ini Kita klik Kita ketik Misalnya 35 Nah maka dia akan Kecil Selanjutnya Saya akan menambahkan Backdrop nya Atau gambar belakang Pada saat Aplikasi dijalankan Eh permainan dijalankan Saya juga sudah Mendownload backdrop nya Nah disini Saya gunakan Halloween Moon Nah maka dia akan Tampil seperti ini Oke Lalu Kita klik Sprite Nah Agar dapat Menjalankan Permainan ini Saya ingin Membuat Si hantunya ini Nantinya dia Menghilang Dan muncul Di tempat Atau posisi Yang Berbeda Dari sebelumnya Jadi misalnya Dia muncul disini Dan dia Dan ketika dia hilang Maka saya ingin Dia muncul Ke posisi Yang lain Misalnya disini Disini Ataupun disini Oke Nah caranya Kita Klik ke menu event Di samping kiri ini Jadi kita klik event Lalu kita pilih When start Bendera hijau ini Diklik Oke Setelah itu Kita Masuk ke Masuk menu Control Kita pilih Forever Nantinya dia akan Berulang terus Menurus Untuk Menghilang Dan muncul Ketempat Yang Diacak Atau Posisi yang Berbeda Selanjutnya Kita ke menu Look Disini ada Codingan Show and Hide Nah Disini kan dia Muncul Lalu Saya ingin dia Menghilang terlebih dahulu Selanjutnya Kita akan Gunakan Wait Sebagai Tunggu Satu detik Selama dia menghilang Di menu Control Ada Wait Satu detik Selanjutnya Nah Pada saat dia Menghilang Saya ingin Dia Muncul Di Tempat Yang Lain Berbeda Yaitu Codingannya Adalah Berada di Motion Kalau tidak salah Nah Disini ada Go to Random Position Jadi Kita masukkan lagi Di bawah Wait Satu second Ini Oke Lalu Kita masukkan lagi Di Looks Yaitu Show Codingan Show Di bawahnya Jadi pada saat Dia menghilang Muncul Di tempat Berbeda Dan Dia akan Muncul Di tempat Yang berbeda Maksudnya Selanjutnya Kita akan Gunakan lagi Control Nah Jadi selama Dia muncul Dia akan Menunggu Selama Satu detik Nah Ini saya Taruh Satu detik Dulu Mungkin Akan Saya Setting Kembali Berapa Lama Dia akan Menghilang Dan Muncul Oke Nah Contohnya Seperti ini Jika saya Jalankan Dia akan Muncul Dia akan Menghilang Dan Muncul Di tempat Yang berbeda Oke Oke Selesai Dan langkah Selanjutnya Saya Ingin Pada saat Kita klik Si hantu Ini Dia akan Menghilang Maksudnya Ketika saya Klik Dia menghilang Ketika Ketika Saya Mengklik Dia menghilang Jadi Ketika Kita klik Itu Papan Score Akan Bertambah Satu Nah Yaitu Caranya Adalah Sama Seperti Sebelumnya Kita Masuki Event When Start Is Clicked Sorry Maksudnya Bukan Ini When This Spread Is Clicked Nah Ketika Spread Ini Diklik Ketika Si hantu Ini Kita Klik Maka Dia Akan Menghilang Nah Jadi Bukan Karena Menghilang Yang Di Awal Ya Karena Memang Kita Klik Kita Setting Pada Saat Kita Klik Dia Menghilang Dan Terhitung Skornya Satu Jadi Kita Pilih Hide Lalu Nah Contohnya Mungkin Bisa Saya Jalankan Contohnya Seperti Itu Nah Dia Akan Langsung Menghilang Ketika Diklik Lalu Kita Akan Buat Skor Yaitu Pada Menu Variable Kita Klik Make Variable Misalnya Adalah Skor Skor Ya For All This For All Sprite Oke Kita Klik Oke Lalu Kita Masuk Ke Mono Event Ketika Start Dijalankan Nah Ini Ketika Saya Buat Variable Tadi Dia Otomatis Muncul Di Samping Kiri Atas Ini Skor Dan Ada Nilai 0 Disini Lalu When Start Is Clicked Kita Setting Kita Set My Variable Kita Klik Kita Ganti Menjadi Skor Oke Jadi Skor Menjadi 0 Kita Setting Skor Menjadi 0 Lalu Nah Ketika Kita Klik Maka Si Spritenya Tadi Dia Si Skor Ini Akan Bertambah 1 Change Skor By 1 Jadi Tadi Ketika Kita Klik Menghilang Dan Skor Kita Akan Bertambah 1 Oke Mungkin Bisa Kita Coba Start Nah Dia Akan Bertambah 1 Bertambah 2 Bertambah 3 Oke Stop Dulu Oke Ini Sudah Berhasil Selanjutnya Kita Akan Membuat Waktu Atau Time Kita akan Membatasi Berapa Lama Atau Berapa Detik Game Ini Dijalankan Yaitu Mungkin Kita Ke Event Ketika Start Dijalankan Lalu Kita Membuat Variable Lagi Dengan Nama Time Misalnya Waktu Oke Selanjutnya Set Set Time Misalnya Kita Beri Batas Waktu Yang Kita Gunakan Adalah 15 Detik Nah Disini Kita Ingin Waktu 15 Detik Ini Berkurang Jadi Berkurang 1 Detik 1 Jadi 14 13 Sampai Dengan 0 Nah Disini Belum Dijalaskan Codingan Saya Rangkai Terlebih Dahulu Klik Di menu Control Disini Kita Akan Gunakan Codingan Repeat Until Nah Jadi Kita Gunakan Repeat Until Disini Ada Seginam Lagi Mungkin Kita Gunakan Operator Untuk Menyetting Pengulangan Disini Ada Bulat Itu adalah Variable Variable Tadi Yang Kita Masukkan Kita Setting Sama Dengan 0 Lalu Kita Tunggu 1 Detik 1 Detik Lalu Dia Akan Berkurang Menggunakan Codingan Change Times Oke Settingan Times Tetapi Bukan By 1 Karena Jika Kalau Kita Menggunakan Change Time By 1 Artinya Dia Akan Tertambah Dari 15 Caranya Bagaimana Untuk Dapat Mengurang Waktu Dari 15 Yang Kita Setting Tadi Yaitu Kita Masukkan Minus Atau Strip 1 Contohnya Seperti Itu Waktunya Sudah Kita Setting 15 Jadi 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 Pada Saat Start Permainan Ini Waktu Akan Berkurang 1 Per detiknya Jadi ketika 1 detik Dia akan Berkurang 1 detik Dia akan Berkurang Sampai Dengan Diulangi Sampai Dengan Waktu Atau Time Ini Menunjukkan Sudah 0 Dan Dia akan Stop Permainannya Nah contohnya seperti itu Mungkin kita coba Kita jalankan Nah waktunya timenya berkurang Kita klik berapa banyak yang kita dapat Oke 3 4 5 Nah Timenya sudah menunjukkan 0 Ada 6 Ada 6 atau 7 Yang saya klik Nah tetapi Hantu ini tetap Menghilang dan muncul Saya inginnya pada saat Waktu ini sudah menunjukkan Waktu 0 Saya ingin semuanya berakhir Dan hantu-hantu ini tidak menghilang Dan muncul lagi Yaitu kita klik menu Pada menu Control Lalu kita pilih kodingan stop All Jadi pada saat Game Game Atau permainan ini Dijalankan Pada batas Waktu 15 detik Berkurang sampai dengan 0 Maka semua hantu Tidak akan Menghilang dan muncul lagi Jadi semuanya akan Stop Menghilang Dan stop pada Menjalankan permainan Lalu Saya ingin Menambahkan 2 sprite lagi Yang Sudah saya Buat Ada sprite 2 Oke Selanjutnya ada Sprite yang Ketiga Oke Saya perkecil dulu Mungkin Agak Tentu ini Saya munculkan dulu Yang ini Di show ini Agak kelihatan 35 ini Saya klik Spritenya Mungkin 35 terlalu kecil 40 45 Ya mungkin 45 Nah Si Hantu Yang pertama ini Adalah yang ini Si sprite Lalu Sprite yang Keduanya adalah Ini Nah Sprite yang ketiga ini Nah Agar Si sprite 2 Dan 3 ini Dapat Menghilang dan muncul Juga Caranya cukup mudah Kita tinggal Copy paste Saja Yang ini Kita Copy Atau Mungkin Bisa kita klik Control copy CTRL copy Yep Oke Sorry Dijalankan Kita stop dulu Kita copy Lalu kita Pindahkan pada Sprite yang kedua Sprite yang kedua Lalu Yang ini When this sprite is clicked Kita klik pada Sprite kedua juga Lalu ini Set Time by score Nah Dan itu Nah Selanjutnya Yang ketiga Sama Kita juga Skop Kita copy juga Ini Kita copy Pastikan disini Lalu Lalu Kita copy Kembali Yang bawahnya Yang satunya lagi When this sprite is clicked Nah Oke Catanya seperti itu Nah Agar Si hantu ini Menghilang dan munculnya Lebih lama sedikit Agar kita dapat Mengklik Tidak terlalu cepat Mungkin kita tambahkan Menjadi 1,5 Jadi pada saat Dia menghilang Selama 1 detik Dia akan muncul Dan tampil Selama 1,5 detik Yang sprite kedua Sama Kita setting 1,5 Dan Nah Agar Agar dia menghilang Dan muncul Tidak bersamaan Maksudnya dia Ketika sprite 1 Menghilang Si sprite 2 Dan 3 Ini ada jeda Waktu Untuk menghilang Dan muncul Jadi tidak Tidak semua sprite Menghilang di waktu Yang bersamaan Jadi kita beri jarak Waktu Misalnya Yang sprite 1 Tadi adalah 1 second Menghilangnya Disini Kita masukkan Misalnya 1,3 second Oke Seperti itu Terus yang sprite ketiga Sorry Saya jalankan dulu ya Oke Yang sprite ketiga Terus yang sprite kita setting yang sprite ketiganya adalah 1,5 misalnya agar menghilangnya lama dan ini 1,5 oke nah contohnya seperti itu nah dia akan muncul di berbeda oke kita dapat berapa klik oke nah oke tapi menurut saya ada yang kurang lengkap yaitu audionya nah disini saya ingin menambahkan audio mungkin pada saat saya klik sprite ini ingin saya ingin ada bunyi semacam suara ringtone kecil atau seperti klik atau ding gitu pada saat kita klikkan nah jadi caranya adalah kita lari ke sound sound yang disini sprite yang satu maksud saya disini kita host dulu atau saya upload saya upload karena saya sudah punya audionya saya membuat audionya seperti ini yep ya selanjutnya kita pilih yang play sound until done jadi di jalankan ketika saya klik sprite ini dia akan menjalankan audio ding sampai dengan selesai lalu saya ingin juga ada background ada back sound pada saat di jalankan yang akan terus menerus di jalankan ya yaitu saya ingin menambahkan audio lagi ya mungkin saya ambil dari aplikasi scratchnya saja choose sound di space ini ini lebih kerana oke udah selanjutnya kita klik ke menu sun lagi start sound jalankan sound selamanya pada saat game dimulai dia akan terus menjalankan atau memulai audionya kita klik space ambience nah oke ini sudah sudah selanjutnya yang di sprite kedua dan tiga kita kita setting yang cukup yang sprite nya aja jadi kita upload dulu uploading oke sudah lalu kita ambil play sound ding until done ketika sprite kedua ini di klik selanjutnya sprite ini sama seperti tadi kita upload dulu ya ding ini lalu kita pilih pilih kemenusan codingan play sound ding until down oke seperti itu nah kayaknya ini menurut saya sudah cukup codingannya namun akan saya coba kembali apakah permainan yang saya buat ini sudah benar berhasil sesuai yang saya inginkan yang yaitu kita jalankan terlebih dahulu terperbesar maksudnya baru saya jalankan dengan mengklik dari hijau selama 15 detik saya akan mengklik beberapa hantu ini ketika saya klik hantunya dia akan bertambah skornya dan ketika waktu sudah habis dari 15 detik dia akan menyetop seluruh semua sprite atau hantu itu untuk tidak menghilang dan muncul lagi jadi saya dapatkan skor 12 hantu yang saya klik seperti itu nah dan itulah bagaimana proses pembuatan gen sederhana menangkap hantu pada aplikasi scratch 3 ini terima kasih atas perhatiannya mohon maaf atas kekurangan dan kehilafannya sekali lagi saya ucapkan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh